Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menjelaskan tentang prasastiurare pada kerajaan Singasari Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 10 Mipat 7 Dengan anggota Asri Kartika Maulidia, absen 5 Getsa Farah Najla Aida, absen 16 Jovita Marfa Putri Haryono, absen 19 Dan Siti Nurholifah, absen 33 Selamat menonton! Berikut adalah poin yang akan kami jelaskan pada video kali ini Yang pertama, sejarah Kedua, sistem pemerintahan Ketiga, hubungan serta perbedaan Keempat, peninggalan-peninggalan Awal mula prasastiurare Prasasti ini dibuat sejak tahun 1211 Saka Atau 1289 Dan dibuat oleh Raja Kertanegara Dan tulisan prasasti tersebut ditulis oleh Lajajna Sebagai Abdi Lajaj Kertanegara Prasasti ini dibuat untuk memperingati penobatan Arca Buddha Mahok Sobya Sebagai penghormatan dan perlambangan bagi seorang raja Bernama Sri Kertanegara Dari Kerajaan Singosari Yang dianggap telah mencapai derajat Jina Atau Jina Mahok Sobya Atau Buddha Amu Prasasti berbentuk patung Buddha Yang duduk bersilah di atas sebuah batu Yang memiliki saja 19 bait Yang melingkar di bagian bawah ini Ditulis dengan bahasa Sansa Kerta Isi Prasasti Urarin Prasasti ini berisi mengenai Peringatan penobatan Arca Buddha Mahok Sobya Sebagai penghormatan dan perlambangan Bagi seorang raja Bernama Sri Kertanegara Bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa Dari Kerajaan Singosari Yang dianggap berdasarkan keturunannya Telah mencapai derajat Jina Atau Jina Mahok Sobya Atau Buddha Agung Tujuan dari penobatan tersebut Adalah untuk upacara keagamaan Penobatan Sri Kertanegara Dengan gelaran Jina Atau gelaran keagamaan yang diberikan Bagi seorang yang mempunyai derajat tertinggi Dalam keagamaan Buddha Jina Atau Buddha Maha Sobya Bagi pribadi Maupun peranan Serta konstribusinya Terhadap kehidupan keagamaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jina Atau yang merupakan perwujudan dari segala pengetahuan yang keberadaannya tersembunyi diantara semua unsur atau elemen kehidupan atau skanda dan terbebaskan dari segala bentuk ketiadaan dan keniscayaan Yang kedua Yang memiliki tersembunyi diantara yang tersembunyi diantara yang tersembunyi diantara yang terbaik dari golongan orang-orang sejak dan orang-orang terpelajar yang konon pada masa lampau atau zaman terdaulu Inspirakan hasil kesekatan oleh pengalaman oleh dari segala teknologi Tanggung fal 好 memiliki arti terkemuka di antara para besar yang hidupnya penuh ketenangan, penuh kasih dan makhluk yang pandai berserah diri. Seorang guru sidil, seorang pahlawan besar dan yang berhati, bersih, jauh dari prasangkapunuk dan buddha yang jahat. Syair yang kelima berbunyi yang telah membagi dataran jawa menjadi dua bagian dengan batas luar adalah lautan oleh sarana keri atau kumbah dan air suci-nya dari langit atau panjang. Air suci yang memiliki kekuatan buddha dan dihadirkan bagi kedua pembunan. Menghindari pengusungan dan perselisihan oleh kata-kata itu buatlah jenis bagaimana jenisnya penuh di sana. Isi dari prasangkapunuk dan dihadirkan bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenis. Pada masa tamu situs proprio sayangkapunuk dan dihadirkan bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenis bagaimana jenisisher. Gatam Sada Dharma Samraksana Tam Wabit Tradis Papanayaca Raja Mahaya yaitu Tetapi dalam hal ini Raja Sri Jaya Wisnu Wadana Yang mempunyai Pernesuri Sri Jaya Wadani Yang terbaik Di antara para penguasa bumi Yang memiliki kesucian jiwa Pada kelahirannya Menemukasi dan penguasa keadilan Oleh sebab Diseganya oleh para penguasa lainnya Jika renakan Kesucian dan keberaniannya Dalam mempersatukan negara Untuk kemampuan rakyat Menjaga hukum dan menetapkannya Dan Pewaris dari penguasa keadilan sebelumnya Isi dari prasasti warahari Yang ke 10 sampai 12 yaitu Yataiwa Ksitira Jendera Sri Hari Wardana Maja Sri Jaya Wardani Putra Jatur Dwepek Barununi Agesas Satak Puasan Dermagas Trawidemwarah Dermagas Trawidemwarah Jirno Dara Kriyodito Dermagasana Decaka Sri Jnaca Jiwabrakra Kriyodito Cintaharat Nau Dibusan Percemat Rekmiowu Jadangas Sambut Malabaragah Perjemahannya yaitu tersebutlah seorang raja yang bernama Sri Jnanasiwa Wajra atau Sri Ketanegara, berkata dari Sri Hariwan. Terima kasih. 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 Kehidupan budaya Kehidupan budaya masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil ditemunnya. Candi hasil peninggalan Singasari diantaranya adalah candi gedal, candi jago, candi senat, dan candi Singasari. Ada pun arca atau patung hasil peninggalan kerajaan Singasari. Antara lain patung Ken dan D sebagai perwujudan dari Prajna-Paramita, Lomba, dan Sinturna Akhidupan patung kertanegara dalam wujud patung Jokot-Dolok ditemukan di dekat Surabaya. Dan patung Amogabasa juga merupakan perwujudan raja kertanegara yang dikirim ke Dermacraya Ibu Kota Kerajaan Melayu. Kedua perwujudan patung raja kertanegara baik patung Jokot-Dolok maupun Jokot-Amogabasa Menyatakan bahwa raja kertanegara mengenut agama Buddha beraliran tantrayana atau tantrismo. Kehidupan agama Diangkat seorang Dharma Daksa, kepala agama Buddha. Di samping itu ada pendeta Maha Brahmana yang membimbingi raja dengan pangkat sangka Dharma. Sesuai dengan agama yang dienutnya, kertanegara didarmakan sebagai siwa Buddha di Candi Jawi. Di segala bersama-sama dengan Dharma Surinya, yang dimunjukkan sebagai wairokana, wakana, dan sebagai bayi rawa di Candi Sinyasari. Terdapat persasat pada lapik atau alas arca Jokot-Dolok yang ada di taman simpan di Surabaya. Yang menyebutkan bahwa kertanegara dinobatkan sebagai jina atau diani Buddha yaitu sebagai aksepil. Sedangkan arca Jokot-Dolok itu sendiri merupakan pecah-pecahannya. Sebagai seorang jina, ia bergelap dengan siwa Buddha. Kebijakan pemerintah dari perasaan Sinyasari. Tetap para rata-rata Jokot-Dolok yang terakhir. Dan Aroh adalah pendiri kerajaan Sinyasari yang digantikan oleh Anusapati pada tahun 1257-1289. Anusapati diganti oleh Tercaya pada tahun 1259 hingga 1250 Masjid. Yang dituruskan oleh Ranggawuni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 hingga 1272 Masjid. Terakhir adalah karanegara yang mengerintah sejak 1272 hingga 1292 Masjid. Ia merupakan kerajaan terbesar dan terakhir pada kerajaan Sinyasari. Ia memiliki kegerasan besar di bidang politik dan terkenal sebagai raja yang memiliki cita-cita meluaskan daerah kekuasaan meliputi wilayah Nusantara. Kebijakan yang pertama yaitu bergantian pejabat kerajaan yang bertujuan untuk menggalang pemerintahan yang memiliki cita-cita. Untuk mendukung politiknya, langkah pertama yang dilakukan oleh Raja Kota Negara yaitu melakukan pemecatan salah satu patih dan digantikan oleh patih yang baru. Alasan pemecatan tersebut karena patih tersebut tidak menyetujui dengan adanya pandangan politik yang baru. Dikarenakan ia lebih mengutamakan bahwa keamanan dalam negeri harus lebih diutamakan daripada melakukan perluasan Nusantara. Jadi ada pergantian patih yang satu dan patih yang kedua itu lebih diutamakan karena akan mendukung menggalang pemerintahan pejabatnya. Kebijakan yang dilakukan oleh Kota Negara yaitu dapat dikatakan sudah relevan dan sudah benar. Hal ini karena sangat berkaitan harap dengan saat ini yaitu dengan negara Indonesia. Keduanya memiliki persamaan dan dapat berkaitan harap. Antara lain, pada pemerintahan Kerajaan Singasari melakukan pergantian pejabat yang satu di Indonesia sama halnya dengan negara Indonesia. Keduanya telah melakukan perlantikan pejabat satu dengan pejabat yang lainnya. Jadi dapat dikatakan erat dan dapat dibungkan. Kebijakan pemerintahan pada Kerajaan Singasari yang kedua yaitu memelihara keamanan dan melakukan politik perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan politik yang sahaja. Pandangan politik tersebut karena negara mengatur stabilitas negaranya dengan merangkul ke diri ke diri ke diri kekuasaannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengangkat Jaya Katuang sebagai wakil hal, Raja Kediri. Jaya Katuang merupakan petunungan dari karta negara Raja terakhir ke diri yang berhasil dikalahkan oleh Kenaro. Kemudian mengangkat Putra, Jaya Katuang yang bernama Arda Raja sebagai menangkul. Karena negara juga menikahkan adik perempuannya dengan jaya katuang. Pandangan politik dalam negeri kata negara Raja terakhir ke diri 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 ke diri. Pandangan politik dalam negeri ke diri 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 Meringkas beberapa partai yaitu dengan Partai Belakar, Partai PDI, dan Partai PPP Yang tersebut diakui oleh Jokowi bahwa dengan adanya hal tersebut maka kondisi politik saat ini aman dan dapat terkendali Jadi dapat dibandingkan antara pemerintahan kerajaan Singasari dan negara Indonesia saat ini Jadi dikatakan kurang relevan dan kurang benar Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Pertama, Candi Singosari Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singasari terakhir, Sang Kertanegara Yang mangkat atau meninggal pada tahun 1292 Akibat istana diserang tentara gelang-gelang yang dipimpin oleh Jaya Katuang Kedua, Candi Jago Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dari menurut cerita setempat Karena tersambar petir, relief-relief kunja karna dan panca tatra dapat ditemui di Candi ini Ketiga, Candi Sumber Awan Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu Pemandangan di sekitar Candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya Prasasti Mula Malurung Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penanugerahan desa Mula dan desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja Prasasti Singasari Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan sebuah caitya untuk Candi pemakaman yang dilaksanakan oleh Mahapati Gajah Mada Candi Jawi Candi Jawi merupakan tempat pendermaan atau penyimpanan abu dari Raja Terakhir Singasari, Kertanegara Sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singasari Prasasti Wurare Arca tersebut sebagai penghormatan dan perlambang bagi Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari Yang dianggap oleh keturunannya telah mencapai derajat Jina atau Buddha Agung Candi Kidal Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas besar jasa Anupati Raja kedua dari Singasari yang memerintah selama 20 tahun yaitu 1227-1248 Lalu ada keruntuhan Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami kropos di bagian dalam Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katuang Bupati Gelang-Gelang Yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri Dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh Akhir Kerajaan Singasari Setelah runtuhnya Singasari, Jaya Katuang menjadi raja dan membangun Ibu Kota Baru di Kerajaan Kediri Riwayat Kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir Selama sejarah Kerajaan Singasari, masalah terbesarnya adalah masa keruntuhan ini Belum ada wabah yang dapat dijelaskan secara jelas Ini adalah miniatur dari prasasi oranye yang dapat kelompok kambing buat Yang berbentuk patung budaya yang sudah untuk bersilah di atas sebuah batu Sekeliling batu ini memiliki syair yang diukir sebanyak 19 bayi Ini adalah salah satu contoh dari miniatur prasasti murare Prasasti yang berbentuk patung bunda yang sedang duduk bersilah Di atas sebuah batu yang di sekeliling batu tersebut terdapat ukiran-ukiran serta tulisan-tulisan Ini adalah bagian belakang dari prasasti Serta tulisan yang menunggu-menunggu prasasti tersebut Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh